Intro Para daibu serta fokus grup discussion tentang pembinaan masjid perkotaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Da'wah Pengurus Besar Nahdotul Ulama atau LDPBNU berkolaborasi dengan Direkturat Jenderal Pimpinan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia atau Dijen Pimas Islam Kemenang RI secara serius mempelajari tentang Artificial Intelligence atau AI Pembahasan mengenai AI yang dipandu oleh Eri Supianto atau Agrab Disapa Eric itu digelar di hari pertama tanggal 5 Juli 2024 di Safero Hotel Depok Selama pembahasan berlangsung para Kiai terlihat sangat antusias mempelajari ilmu tersebut Salah satu peserta kegiatan Kiai Muhammad Gaddafi yang berasal dari ALDNU Jakarta Timur mengungkapkan ketertarikannya untuk mempelajari lebih dalam materi tersebut Menurutnya AI memiliki dampak positif bagi para DAI jika digunakan secara baik dan proporsional Tadi saya sangat tertarik sekali sih dari keterangan pemateri untuk materi AI untuk para DAI itu kalau saya melihatnya para DAI atau penceramah itu bisa terbantukan lewat aplikasi contoh AI itu kan Artificial Intelligence itu kan seperti chat GP sehingga selain kita membaca kitab kuning aslinya kalau memang sekiranya kesulitan itu bisa kita mencari gitu kan untuk data-data yang memang kita perlukan tetapi juga jangan terlena juga buat para DAI para DAI ya Mubalik dan Mubaligot untuk mensinkronkan bagaimana yang tadi kita tanya di chat GP tapi sesuai mutobakoh atau selaras dengan kitab aslinya misalkan karang apa dari karangan atau keluaran Bairut atau keluaran Toha Putra, Sudi Mampir dan seterusnya dan seterusnya masih banyak lagi karena kita juga belum tahu nih keistimewaan atau otaknya chat GP ini dalam mencari data apakah memang ini dia mencari buku atau membaca buku sekian ribu atau sepuluh ribu buku ataukah ini cuma hanya sekedar otak yang memang kita nggak tahu referensinya dari mana gitu sehingga menjadi sebuah kenisayaan bagi para DAI, DAIyah Mubalik, Mubaligot, siapapun Anda mau NU, mau Muhammadiyah perkembangan teknologi ini harus perlu disikapi dengan secara keseluruhan secara universal, secara global sehingga bahasa agamanya secara izmali ya kan, tafsili secara perinci global dan terperinci sehingga kita jangan terlena dengan AI itu atau artificial intelligence ini namun para ustadz, Kiai udah males lagi gitu nyari sumber yang sebenarnya, nah ini sangat bahaya dan sangat apalagi hanya modal ngapalin bisa ngomong di depan podium terus seakan-akan dia cerdas padahal tidak nah ini yang harus kita khawatirkan ataupun jangan sampai terlena lah bahasa ia melanjutkan, meskipun kehadiran AI telah memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam belajar agama namun dirinya berkeyakinan bahwa belajar agama terbaik adalah langsung kepada ulama dengan sandat keilmuan yang jelas saya secara pribadi dari kajian ataupun acara ini yang dalam arti kata disini ada pembinaan mesjid perkotaan saya pelaku DAI ataupun para panggil saya itu sebagai ustadz saya tidak mengaruh dengan distrupsi itu artinya walaupun nanti katanya ada manusia hologram atau ada aplikasi yang memang lebih keren lagi yang hampir mirip dengan otaknya para kaya-kaya alim kaya-kaya fakih gitu, kaya-kaya yang abid tapi kenistayaan bahwa kehidupan yang nyata pembelajaran yang nyata itu lebih mengena kepada relung hati jiwa yang paling dalam ketimbang ya kita ngaji ataupun mencari data mencari sumber yang dari IT tersebut nah ini sangat disayangkan kalau pada akhirnya mereka jago-jago tapi tidak nyampe ke relung hati nah beda sama orang yang tirakatnya banyak puasanya, baca Qurannya ketika dia berbicara tanpa pakai mic itu sampai kena pada relung hatinya maka IT boleh kita terima tapi ngaji secara hati ke hati itu juga dipakai untuk diketahui kegiatan FGD tersebut akan digelar selama 3 hari dari tanggal 5 hingga 7 Juli 2024 dan menghadirkan sejumlah narasumber yang bakar di bidang dakwa TVNU meleporkan selamat menikmati selamat menikmati